tetes satu ke satu untuk saklar yang ini dua lampu yang ini ya ini dua lampu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali para subscriber dan juga kawan-kawan yang baru berkunjung di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pasang saklar ganda dan stop kontak dua kabel dan juga empat lampu ada empat lampu yang sudah saya siapkan untuk pitting lampunya seperti ini kemudian ada kabel yang sudah masuk ke tedus untuk kabel yang warna hitam ini adalah kabel pasah dari kawih HPLN yang sudah masuk melalui output MCB dan untuk kabel netral warna biru sudah tersambung dengan kabel kabel pasah dari kawih HPLN tersambung disini yang sudah ditutup dengan lasdop warna kuning hitam kabel pasah biru kabel netral dari kawih HPLN masuk ke tedus kemudian kita lanjut untuk pemasangan saklar ganda dan stop kontak menggunakan dua kabel seperti ini yang sudah saya siapkan berukuran 2x1,5 mm kita lepas stop kontak langkah selanjutnya kita pasangkan kabel ke saklar ganda terlebih dahulu kita pasangkan kabel seperti ini untuk koneksinya kabel warna hitam kabel warna hitam konek di tombol merah ini adalah input pada saklar ganda ini input dan ini juga input di tengah-tengah ada kabel jam peran sebagai pengantar arus pada saklar ganda dimana kita masukkan untuk kabel pasahnya di tombol merah dan kabel untuk lampu warna biru di tombol putih seperti ini koneksinya ini nanti kita jadikan pasah kabel warna hitam ini yang terkonek di tombol merah pada saklar ganda kemudian ada kabel jam peran untuk perantara pasah masuk ke saklar yang berada di sebelahnya oke kita lanjut ke pengkoneksian pada saklar ganda dengan dua kabel ini seperti ini sudah masuk sudah terkonek pasahnya nanti sambung ke kabel warna hitam atau kabel pasah dari KWHPLN yang sudah terhubung melalui output MCB kemudian kita pasangkan kabel jam peran pada saklar ganda untuk menuju ke stop kontak sebagai pasah di stop kontak oke kita lanjut seperti ini nanti pemasangannya konek di tombol merah pada saklar yang ini seperti ini pengkoneksiannya konek di tombol merah dan masuk nanti ke stop kontak kabel pasah kabel biru untuk lampu dan nanti kita pasangkan satu kabel lagi untuk ke lampu juga di tombol putih ini dari mana asal kabelnya nanti untuk di tombol yang ini yaitu berasal dari kabel yang menuju ke stop kontak caranya kita konek seperti ini konek kabel yang warna hitam konek di tombol putih nanti untuk menuju jalur lampu dan kabel biru ini nanti ke stop kontak sebagai kabel netral oke ya paham ya konek sini masuk untuk lampu ini dia kabel lampu ini kabel pasah ya ini kabel pasah kabel lampu kabel lampu kabel netral oke kabel pasah kabel lampu ini kabel lampu ini kabel netral untuk ke stop kontak koneksinya seperti ini lalu kita masukkan kabelnya ke tedus ya seperti ini masuk ke masuk ke tedus kita lanjut pengkoneksian kabel di stop kontak kabel biru untuk netral koneksinya dan kabel hitamnya atau untuk kabel pasah ke stop kontak koneksinya juga pasang seperti ini oke kita lanjut aja ke pemasangan atau penyambungan kabelnya di tedus ini ini kabel dua sudah terhubung untuk netralnya masuk ke stop kontak ya untuk kabel pasah ke stepontak berasal dari kabel jamperan yang di sini bisa kelar ganda ini masuk ke stepontak Oke seperti ini kemudian pengkoneksiannya untuk kabel pasah yang ini ini kabelnya ini kabel hitam yang terkonek di tombol merah diinput saklar ganda sambung ke sini ya biru untuk lampu yang ini ini kabelnya ya biru yang sudah terkonek di tombol putih pada saklar ganda untuk lampu nanti pun lampu pasang di sini kabelnya ya masuknya dan satu kabel lagi untuk lampu yang warna hitam ini ini dia ya ini kabel lampu jadi dua kabel untuk lampu ini dan ini kabel biru ini adalah kabel kabel untuk netral ke stepontak maka disambungkan dengan kabel netralnya dari stepontak dari PLN ya seperti ini tambung netral ke stepontak dan sudah tersambung juga untuk pasah ke saklar ganda kemudian jumper kabel dari saklar ganda menuju ke pasah untuk pasah stepontak ini dia masuk ke sini tengah-tengah ada kabel kabel jamperan sebagai perantara arus atau perantara tegangan dari pasah yang sudah tersambung langsung dari KWH PLN masuk sini ya jumper kemudian masuk untuk ke stepontak ya sini tombol putih adalah ada kabel kabel warna hitam untuk lampu nanti dan ada kabel warna biru terkonek di tombol putih nanti untuk lampu oke seperti itu ya pengkoneksiannya kemudian kabelnya kita masing-masing sambungkan ke lampu untuk empat lampu yang pertama itu kita paralelkan terlebih dahulu bisa di kabelnya langsung masing-masing biru ketemu biru hitam ketemu hitam ya bisa kita konikkan seperti ini biru ketemu biru hitam ketemu hitam bisa juga kita langsungkan di piting lampunya ya biru ketemu biru hitam ketemu hitam seperti ini ya biar lebih mudah kita pasangkan aja di piting lampunya langsung tergabungkan tam Oh sorry biru untuk biru langsung gabungkan seperti ini dan untuk kabel hitam sama kita gabungkan juga pastikan penggabungannya kencang ya di piting lampunya biar aman Oke selesai kemudian kita pasang satu persatu dengan kabel yang sudah ada di t-dus seperti ini termasukkan kabelnya kabelnya sudah masuk ke t-dus untuk kedua piting lampu atau kedua lampu pasangnya sambung kabel hitamnya dari lampu sambung dengan kabel biru atau kabel dari output saklar ya Hai sudah terkonek seperti ini kemudian kabel biru dari lampu sambung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah terhubung untuk netral ke stop kontak Oke sudah terhubung kabel netral untuk lampu dan kabel dari output saklar ke lampu sudah terhubung kemudian masih ada satu kabel lagi dari saklar yang terkonek di tombol putih yang ini ya di kabel lampu yang warna hitam pasang lampu dua lampu lagi ya caranya sama bisa kita lakukan dari penyambungan di kabel piting lampunya ataupun langsung dari piting lampunya sini biru oke dan kabel hitamnya juga ya kita pasang di sini aja masuk ke t-dus kabelnya oke kabelnya kabel lampu yang warna hitam sambung dengan kabel lampu kabel dari saklar ya kabel untuk lampu atau dari saklar yang terkonek di tombol putih dan kabel biru dari lampu sambung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah terhubung untuk kabel netral ke stop kontak dan kabel netral untuk kedua lampu kita kita rapihkan bagian penyambungannya ya oke setelah itu kita langsung kasih aja last drop selamat menikmati setelah ini sepatutnya oke tempat kita pasang oke untuk instalasinya sudah selesai kemudian kita pasangkan lampunya oke ya lalu kita tes kita naikkan MCB kita tes satu ke satu untuk saklarang ini dua lampu yang ini ya ini dua lampu ya oke oke sekian dari saya penjelasan cara pasang saklar ganda dan stop kontak dua kabel dan empat lampu sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih